Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar putra-putraku semua? Alhamdulillah, mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan Pada kesempatan pagi hari ini Kita mau belajar tema 3 kegiatanku Subtema 3, Kegiatan Suri Hari Matematika KD 3.3 dan 4.3 Serta SBT KD 3.4 dan 4.4 Mari kita mulai pelajaran matematika Membandingkan banyak benda Untuk belajar perbandingan, kita bisa menggunakan 2 bilangan atau 2 kumpulan benda Berikut contoh perbandingan Nah, kita bisa lihat Ada 2 kumpulan benda Yaitu kelereng dan mobil-mobilan Kelereng berjumlah 15 Dan mobil-mobilannya berjumlah 11 Jadi, kelereng lebih banyak daripada mobil-mobilan Bisa juga 15 lebih dari 11 11 kurang dari 15 Kita lihat contoh yang kedua Ada 2 kumpulan benda Yang pertama, mobil-mobilan dan buku tulis Nah, mobil-mobilan jumlahnya 11 Dan buku tulisnya berjumlah 12 Jadi, mobil-mobilan lebih sedikit daripada buku Selanjutnya, kita belajar SBDP Membuat karya dari bahan alam Di sekitar kita terdapat banyak benda Kita bisa memanfaatkan benda-benda tersebut Kita bisa membuat karya kolase dari benda-benda tersebut Kolase adalah gabungan berbagai bahan yang ditempel Kolase merupakan karya ekspresi dua dimensi Bahan-bahan yang bisa digunakan untuk karya kolase Misalnya, kain perca, kertas origami, berang, daun, atau bena pering Berikut contoh karya kolase Kolase di atas menggunakan kertas origami atau kertas lipat Caranya Siapkan bahan dan pola Kertas origami disubek kecil-kecil Lalu, tambahkan sebekan-sebekan kertas kecil pada pola Nah, putra berikut semua Setelah kalian membaca ringkasan materi pada slide di atas Kalian bisa juga belajar di buku kegiatanku Subtema 3 Nah, itu silahkan kalian memerjakan tugas di modul tema 3 Kegiatanku Halaman 47 Kerjakan di buku homework atau formatif Ditulis soal dan jawabannya ya Nah, syukur-syukupkan sekian Wabilai taufiq wal-hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh